Samuel menjadi nabi Tuhan dan hakim atas orang Israel 1 Samuel 2 ayat 12 ayat 18 sampai 21 Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak Yang tubuhnya berlilitkan baju efort dari kain lenan Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya katanya Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21 Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di silo sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaraan firmannya 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17 Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Misbah Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu Lalu ia kembali ke Ramah Sebab disanalah rumahnya dan disanalah ia memerintah atas orang Israel Dan disana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan Terima kasih telah menonton!